Hei, yang kabar bro? Di video kali ini gue akan bikin video unboxing lagi Tapi gue minta maaf ya Karena paketannya ternyata sudah dibuka Jadi ini gue melalui pengiriman JNT Belinya di Shopee, ngirimnya pakai JNT Setelah kurirnya datang Si kurir bilang, mas ini isinya HP Oke, makasih Eh mas harus dibuka di depan kurirnya Oh, gue pikir ini aturan baru gitu ya Oke, gue buka aja Setelah gue tunjukin barangnya Ini dia Narzo 30 Pro, gue bilang ini mas ya udah segel gitu Sorry, ini mas ya barangnya masih segel Iya mas, harus dibuka di depan kita Loh, gue bingung nih Ini kan masih segel nih Masa barang segel harus dibuka depan mereka juga gitu kan Gue bilang apakah ini aturan baru Dan dia bilang ini aturan baru dari JNT Wow Kan gue bingung, padahal gue harus bikin konten Unboxing ya Kalau udah dibuka ya bukan unboxing lagi namanya Ini kan masih segel tuh gue bilang Terus kalau dia bilang Dia bilang kalau ada apa-apa ya kita Bukan tanggung jawab JNT lagi ya Ya iyalah, kalau sudah begini mah Tanggung jawab JNT apalagi Kondisi barangnya masih bagus Paketannya masih bagus Tapi gue belum tahu ya Apakah ini memang aturan baru dari JNT Buat kalian yang nonton Ada orang JNT Buat orang yang paham gitu Boleh tuliskan statement kalian di kolom komentar ya Apakah ini memang benar Aturan dari JNT Karena gue bilang sama kurirnya Kalau ini memang aturan baru dari JNT Gue gak cocok gitu ya Bukan karena gue marah Bukan karena gue kesel Tapi karena memang gak cocok aja Kan ada banyak ekspedisi lain yang Tanpa mengharuskan Buka produknya Buka segel produknya gitu ya Itu gak perlu menurut gue ya Oke langsung aja kita unboxing Ini Narzo 30A Ini flash sale dari Shopee ya Harganya Rp1.799.000 Kita lihat disini ada sebuah partisi Tunjuk penggunaan dan kartu jaminan Oh disini ada logo SIM tray ejector Oke disini ada SIM tray ejector Kalau kalian nyarinya dimana Disini Ini dia perangkatnya Berwarna biru muda Biru mirip biru Mirip hijau gitu ya Ada dua pilihan Warna hitam atau warna ini nih Ini warna biru sih katanya Kalian bisa lihat disini ya Ini rapih nih Dan kardusnya ini Kardusnya cukup kuat Sebenernya disini masih ada lubang-lubang lagi Mungkin untuk headset ya Tapi ini yang versi gak ada headset Oke bentuknya ini gede Mengintimidasi Ini mengingatkan gue dengan Realme Narzo 20 Pro 5V 2A Atau 9V 2A 10W atau 18W ya Disini kita dapet kabel Chargernya Kabel tipenya USB Type-C Ini dia HPnya Kita buka Nah ini ada anti gores ya Sulit ya kelihatan di kamera ya Ini ada anti gores nih Ini yang selalu gue bilang Kalau memang niat ngasih anti gores Tentu lebih baik Dipasang dari Sananya ya Dari publiknya ya Karena dipasang rapih Gak ada gelembung-gelembung Kita gak repot Dan ini emang beneran niat sih Thank you Realme Oke kita lihat bagian belakang Bagian belakang ini Berwarna biru muda Biru mirip hijau juga Kita bisa dilihat Disini ada frame Kamera yang bentuknya persegi Disini seperti ada 3 kamera 1, 2, 3 Tapi sebenernya ini hanya ada Dual camera Di bagian sini 1, 2 Dan ini Yang ini Ini bukan kameranya Ini ada tulisan AI Jadi mirip kamera Disini ada flash Ada fingerprint scanner Ada tulisan Narzo Design by Realme Kemungkinan ini akan cepat hilang Tapi kalau kalian pakai casing Gak masalah ya Ini kayaknya bakal cepat hilang Tulisannya ini Nah di Back door nya ini Terdiri dari 2 motif Yang pertama Di atas ini polos Kemudian yang di bagian bawah ini Ada motif garis-garis gitu ya Ini mengingatkan gue Dengan desain dari HP Samsung ya Ini ada Tombol power Dan ada Tombol volume Control Di bagian bawah ada Speaker Ada port USB type C Ada microphone Dan ada Port jack audio 3,5mm Di bagian samping kiri Ada sim tray Kita lihat sim tray nya Seperti apa Bisa pakai dual sim Sekaligus micro SD Bagian atas kosong Gak ada apa-apa Oke ini dia tampilan Home screen dari Realme Narzo 30A Kalau gue ngeliat sini Layarnya bagus ya Tapi gue belum tau Ini resolusinya apa Tadi udah gue download juga AIDA 64 Sensor box Dan multi touch tester Tentang ponsel Kita lihat disini Realme Narzo 30A Versi UI nya Masih versi 1.0 Realme UI Versi Android nya Tentu versi 10 Kita cek disini Pembaraan perangkat lunak Versi sudah terbaru Jadi Android 10 Dan Realme UI nya Versi 1 ya Kita cek dulu CPU Dia pakai SOC nya Mediatek Helio G85 MT6769Z Arsitekturnya Dia pakai 8 core 2 core besar Cortex A75 2 GHz Dan 6 core Cortex A55 1.8 GHz Litografinya 12 nm Jadi Hebatnya Helio G85 Adalah kemampuan Dari GPU nya Kita lihat layar ya Di layar ini kita bisa lihat GPU nya GPU nya dia pakai Mali G52MC2 Sama yang dipakai dengan Helio G70 Helio G80 Tapi sedikit berbeda pada Helio G85 ini Karena Mali G52MC2 ini bisa Menebus kecepatan sampai dengan 1000 MHz Jadi kalau Helio G80 itu hanya 950 Tapi kalau Helio G85 Menembus sampai 1000 MHz Itu yang membuat berbeda dengan Helio G80 Jadi Helio G85 ini Sedikit di atas Helio G80 oke Disini layarnya oke Resolusinya 720 x 1600 pixel Udah umum Tapi walaupun resolusinya 720 x 1600 pixel Tadi pertama kali gue liat homescreen nya Itu gue pikir wah ini layarnya bagus gitu ya Jadi kalau kalian bilang resolusinya masih HD plus dan burik Nggak sampai burik sih Memang nggak se-detailful HD plus Tapi tentu nggak burik ya Kita lihat pada sistem Kita cek RAM nya RAM nya yang terpasang 4GB RAM yang tersedia masih sekitar 2,5GB Masih cukup lega ya Sensor box Apakah dia gyroscope nya pakai sensor Beneran sensor atau hanya software Cek ya Boom Gue berharap sih ini beneran sensor gyroscope ya Tentu akan memberi kenikmatan tersendiri Buat main game terutama Buat main PUBG yang suka pakai gyro ya Hardware info Oke disini sudah jelas ya bro Kalian bisa baca sendiri Bahwa ini adalah virtual gyro Ya mudah-mudahan nggak begitu delay lah Mudah-mudahan diperhatikan oleh realme Memberikan algoritma yang baik untuk virtual gyro nya Oke lanjut kita ke kamera Ini 13MP kamera utama Dan satu lagi 2MP ini kamera black and white ya Kamera black and white ini fungsinya untuk meningkatkan ketajaman warna Ini dia aplikasinya Aplikasi kameranya Kalau ada yang tanya mode malam ada Mode timelapse ada Slow-mo ada Mode pro atau mode pakar Wow cukup lengkap Kita bisa setting ISO ISO nya ini sampai dengan 1600 ISO paling kecil itu bisa sampai dengan 100 Space shutter nya bisa sampai dengan 16 detik White balance Kita bisa pilih Autofocus nya juga bisa kita pilih Keren ya Ada EV juga Jadi untuk mode pro nya ini cukup lengkap ya Di realme narzo 30A Oke itu tadi unboxing dari realme narzo 30A Dan sedikit informasi yang gue berikan Dan mudah-mudahan gue secepatnya bisa bikin Video review nya Video review lengkapnya ya Karena tentu banyak yang penasaran dengan HP ini ya Jangan lupa klik like Jika kalian suka Share jika bermanfaat Tinggal dengan komentar Buat yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Biar gak ketinggalan video-video terbaru Unik dan bermanfaat lainnya Dengan gue Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya